selamat menikmati yaitu angka 1-9 ini jamnya menggunakan baterai 1 yang saya beli di online harganya mungkin kisaran Rp20.000 saja ya mesinnya, jarum-jarumnya setelah baterainya sudah saya siapkan dan juga kita siapkan kardus bekas ya karena terdiri dari kardus bekas ini bahan jam dinding yang bakalan kita buat guys sangat sederhana sekali namun cukup bermanfaat, pertama-tama kita akan letakkan dulu kardusnya kardus ini nanti akan kita potong ya, sesuai dengan saya buat piring sebagai emalnya bakalan kita buat ini kita bulatkan saja meniputi alur bulatang piring ya terserah teman-teman bisa pilihkan piring yang lebih kecil sedikit atau pun yang lebih besar tergantung dengan selera teman-teman yang bakalan membuat ide kreatif ini sangat berguna dan bermanfaat kita potong dulu kita ikuti nanti untuk alur bulatan ini sangat sedang sekali ya menurut saya untuk seukuran jam dinding nah bulatannya kita ikuti fruven yang telah kita garis pada kertas ini mengikuti garis pada bentuk piring tadi ya kita potong kita potong ini sangat mudah sekali teman-teman bisa membuat ini dari kardus bekas jam dinding mungkin sangat berguna jadi tidak perlu lagi membeli jam dinding dari pabrik ya kalau teman-teman sudah tahu ide kreatif ini semoga bermanfaat jadi dirumah suka-suka mau bikin mode jam dinding seperti apa mengikuti selera teman-teman semua ya nah ini sudah selesai bulatannya piring yang telah kita buat sebagai emal ataupun patokan dari lingkaran kita kemudian kita akan garis dulu ya kita ambil posisi tengah dari bundaran ini saya ukur ini sekitar kurang lebih 23 cm ya jadi kita bagikan saja 23 cm di bagian tengah dari penggaris ini 23 cm dibagi 2 ya ini sekitar 11,5 ini sekitar 11,5 ya di bagian tengah ini di 23 cm jadi dampak ya teman-teman 23 cm pada penggaris saya ini sangat kecil sekali tulisannya namun teman-teman mudah-mudahan bisa melihat ya posisi-posisi yang telah saya atragakan ini dengan harapan teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah ini saya ambil di 11,5 ya karena 23 cm total panjangnya jadi bagi 2 jadi dapatnya 11,5 ya nah ini ujungnya kita kasih garis ya demikian pula pada bagian yang di sebelahnya kita reka sebagai tanda tambah ya ini kita ambil juga garis tengahnya di 11,5 ya ini beneran tengahnya ini nanti kita gunakan untuk memasang poros mesin jam dindingnya ya kita gunakan untuk memasang poros mesin jam dindingnya ini tepat di bagian tengah 11,5 cm ya kita lingkarkan menggunakan cutter mengikuti posisi tengah yang telah kita tandai tadi ya bulatannya seperti ini untuk tidak tembus lanjutkan saja untuk memotong dari bagian atas yang telah kita garis tadi ya kita bulatkan tadi sebagai acuan poros tengah dari jam dinding atau mesin jam dinding yang telah kita siapkan ini sudah dapat bagian tengahnya untuk poros jam dindingnya mesin jam dindingnya nah kemudian kita akan sambil membuat ya garis pada keempat posisinya ini ada jam 3 posisi jam 3 nanti posisi pukul 6 pukul 9 dan pukul 12 pada jam dindingnya kita perbesar dulu untuk garisnya biar lebih nampak ketika nanti selesai kita buatkan angka-angkanya nanti ya setelah selesai garis-garis pada posisi angka 3 6 9 dan 12 pada kardus bekas yang kita buat menjadi jam dinding ini oke sorry kameranya kembali oke kita akan cari ukuran bagian pukul 7 8 juga 10 11 jam 1 jam 2 serta jam 4 dan jam 5 pada posisi kardus ini nanti kita bagikan saja bagi 3 untuk setiap posisi kita bagikan bagi 3 untuk setiap posisi jadi nanti ketemunya angka-angka yang diluar dari angka 3 6 9 dan 12 jadi angka 3 artinya 1 dan 2 6 berarti 4 dan 5 9 berarti 7 dan 8 12 berarti 10 dan 11 ya seperti itu ini saya ambil posisinya ini sambil dikira-kira ya teman-teman agar sisa angka yang ketinggalannya itu bisa kita tandai agar lebih mudah untuk membaca posisi jarum nantinya ketika sudah kita pasangkan di dinding di dinding kita belum tahu ini untuk posisi pukul 6 pukul 9 12 dan pukul 3 di mana nanti sesuaikan angka angka-angka angka-angkanya pada penggaris yang menunjukkan penggaris dari yang ke-369 dan 12 nya seperti ini kita teruskan kemudian kita gariskan lagi menggar total 12 garis untuk keliling dari lingkaran kardus bekas yang kita buat menjadi jam di mending ini saya tandain dulu untuk yang pertama yang itu angka 12 ini angka 1 kita buat penggaris pada angka 1 di posisi paling atas yaitu angka 1 dan 2 ini angka 1 kemudian angka 2 angka 2 kemudian kita begitu sudah selesai angka 12 kita ke angka nomor 3 ya teman-teman sorry kita mulai di angka nomor 6 lagi angka nomor 6 yaitu angka yang berlawanan posisinya berseberangan dengan angka 12 ya ini angka nomor 6 teman-teman bisa gunakan sepidol dengan warna merah ataupun warna hijau biru ya ini kebetulan saya menggunakan sepidol berwarna hitam kemudian angka 3 nya juga kita bentuk angka 3 pada posisi sebelah kanan ikuti posisi jam dinding yang biasa kita gunakan 3 kemudian yang terakhir yaitu angka 9 persis berseberangan dengan posisi angka 3 pada kardus bekas yang kita buat jam dinding ini simple sederhana dengan menggunakan bahan yang tidak ribet kita bisa buat jam dinding kita sendiri di rumah tanpa beli lagi nah begini bentuknya begitu sudah selesai kita pasangkan untuk jarum jarum nya sudah saya siapkan kebetulan saya kemarin beli banyak untuk mesin jam dinding nya jadi ini ada stok jarum nya juga banyak hanya saja saya buatkan content tutorial untuk teman teman agar bisa membuat jam dinding di rumah tanpa mau membeli yang dari produk luar ya ini kreasi sendiri mungkin akan lebih menyenangkan ini jarum untuk menit detik dan ini jarum apa namanya penguncinya ya input baut pengunci dari jam mesin jam dinding ini pada kartus itu posisi baterai nanti kita paskan di angka nomor 6 posisi baterai nya mengadap ke arah nomor 6 kita pasangkan dulu mur selanjutnya untuk merekatkan mesin jam dindingnya ini pada kartus bukas ini ini sudah usah terlalu kencang sedang sedang saja biar lebih mudah kita putarkan posisi posisinya nanti ini posisikan posisi baterai di arah pukul 6 di angka nomor 6 seperti ini ketika sudah selesai bisa di geser sedikit agar mengarah betul ke nomor 6 jadi kartus bekas yang telah kita gambarkan angka angkanya untuk jam dindingnya kemudian pemasangan jarum jam yang menunjukkan jam kita posisikan tepat di pukul 12 dulu kemudian kita pasangkan juga jarum penunjuk menit juga tepat di posisi pukul 12 persis sama dulu seperti ini supaya lebih mudah kemudian yang terakhir kita pasangkan untuk detiknya atau second detiknya ini kita hadapkan juga di angka pukul 12 seperti ini dengan sambil melihat siapa tahu jarumnya ada yang mengangkut kita bisa sambil dirapikan jarum penunjuknya ini agar tidak sangkut satu sama lain oke seperti ini penampakannya ketika sudah jadi kita coba dulu pasang baterainya baterai alkalin 1,5V kita pasangkan di mesin jam dinding dari karbos bekas yang telah kita buat wow ternyata sudah jalan ya kita akan kalibrasi kita akan kalibrasi jamnya menyesuaikan dengan jam yang ada pada tangan saya kebetulan menunjuk pukul 1 lewat 27 ya di belakangnya ada setelan di belakangnya ada setelan seperti ini untuk mengkalibrasi atau mempaskan posisi jam yang ada sekarang saya tepatkan posisi pukul 1 lewat kurang lebih sekitar 42 ya ini posisi 42 1 42 atau pukul 13 lewat 42 ya seperti ini penampakannya sudah sesuai kurang lebih dengan jam yang saya gunakan berfungsi dengan normal ya berfungsi dengan normal kemudian kita lepas untuk baterainya kita pasangkan sorry sorry kita pasangkan penggantungnya ya bahkan untuk menggantung jam dinding dari karkus bekas yang telah kita buat ini saya menggunakan kabel seperti ini pasang di bagian atas ya posisi tempat di pukul 12 nah seperti ini di arah pukul 12 ya kita akan tekan menggunakan lem bakar agar kabel yang kita pasangkan untuk digantung jam dinding yang kita buat ini bisa digantung ya di posisi yang kita inginkan nantinya di dinding rumah kita oke nah seperti ini kita pasang sambil menunggu kering saya skip dulu videonya dan begitu sudah serasa kering seperti ini sudah lumayan kering untuk kabarnya sendiri ini lumayan keras bisa dibentuk seperti ini agar lebih mudah untuk menggantungnya di dinding rumah kita oke kita pasangkan kembali untuk baterainya agar kita bisa meletakkan langsung jam dinding yang kita buat dari kardus bekas ini di dinding rumah kita ya ini kita buat fungsi mudah berfungsi saya letakkan di dinding tempat saya kerja yang sudah siap saya siapkan pakunya ya ada paku sudah saya siapkan untuk menempelkan jam dinding kita buat dari kardus bekas ini disini ya sorry masih ada berkaku itu ada lengket pada jam dindingnya saya geser sedikit seperti ini nah itu sudah detiknya sudah jalan ya berfungsi dengan normal oke terima kasih telah menonton jangan lupa like komen dan subscribe channel kita mandala elektro untuk kita bisa bertemu di video yang lainnya dan bermanfaat lainnya untuk penonton yang lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati